Assalamualaikum, halo teman-teman semua, semoga masih tetap sihat selalu. Hari ini akan saya buatkan tutorial cara memperbaiki TV LCD Samsung dengan kerusakan blank. Perhatikan, disini ada dua mesin, PSU, mainboard, dan T-con. Jadi, perhatikan dulu sebelum saya tunjukkan cara untuk memperbaiki kerusakan blank seperti ini. Ini ada, yaitu T-con dengan 6 COV, yang mana COV ini sudah kelihatan berkarat, jadi banyak kotoran. Ini LCD Samsung tipe yang sangat lama sekali, ini saya coba, ini saya ketuk, perhatikan. Nah, jadi lampu di dalam LCD kelihatan menyala, tapi kenapa gambar tidak keluar? Perhatikan dulu, jadi disamping ini ada tiga COV, yaitu kupingan yang disebelahnya LCD. Jadi, kupingan ini dikeluarkan oleh pabrik, di sebelah kanan. Terus, disini perhatikan ada, yaitu garis berwarna merah. Nah, kalau ada garis berwarna merah seperti ini, kita rabah di bawahnya garis. Sebelah kini, disini ya. Kita rabah terlebih dahulu dari COV sebelah kiri. Seperti ini, jadi kita rabah secara pelan-pelan. Sebab dari garisnya itu di sebelah kiri. Jadi, paling pinggir sambil kita, seperti ini kita ketuk-ketuk. Barangkali ada pergerakan. Sambil kita rabah secara pelan-pelan, terus sampai disitu kita bisa menganalisa kerusakan LCD dengan garis seperti ini. Terus, kita teliti. Kalau sebelah kiri tidak bisa, kita pindah ke sebelah kanan paling pinggir atau paling ujung. Nah, disini COV-nya ya, kita rabah. Sebab kerusakan di pinggir itu biasa di antara kanan dan kiri ini ada permasalahan. Sambil kita lihat, apakah ada pergerakan setelah kita rabah seperti ini. Jadi, kita harus mencari kerusakan LCD yang keadaan blank, tidak ada gambar. Terus, kita ketuk-ketuk sedikit sambil kita perhatikan apakah ada perubahan. Nah, setelah saya rabah bagian kiri dan kanan, ternyata tidak ada perubahan. Nah, disini saya ketuk masih tetap. Perhatikan, disini ada yaitu kupingan tiga. Jadi, kita rabah di bagian atas terlebih dahulu dari kupingan. Nah, seperti ini. Jadi, kita rabah secara pelan-pelan. Nah, jika satu tidak berhasil, kita pindah ke tengah sambil kita perhatikan apakah ada pergerakan. Nah, setelah kita merabah dua cof, terakhir disini kita rabah dan kita ketuk sedikit saja. Barangkali ada pergerakan. Terus, sampai di ujung ini nanti, kita ketuk-ketuk terus sampai disini, di ujungnya sini kita rabah. Nah, itu jadi seperti ada pergerakan sedikit. Ini letaknya kemungkinan jadi, disini jadi ada jalur yang putus, yang masuk ke cof paling bawah. Nah, perhatikan dulu. Jadi, kita rabah supaya kita tahu letak jalur yang putus ke bagian LCD. Ini mungkin masuk di bagian pinggir. Jadi, jalurnya kemungkinan besar ada yang putus. Supaya teman-teman semua tahu untuk cara memperbaikinya. Sambil kita amati pergerakan dari cahaya yang keluar, di mana letaknya. Jangan lupa untuk subscribe, supaya banyak berpengalaman bersama saya. Nah, perhatikan dulu. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi, untuk menganalisa kerusakan panel yang putus di jalur kupingan. Nah, ini perhatikan. Jadi, kemungkinan besar ini ada yaitu beberapa jalur yang putus. Kita teliti terlebih dahulu. Suka teman-teman semua, disitu masih belum mengerti, bisa bertanya bersama saya, untuk belajar bersama saya, saling menimpa ilmu, saling belajar. Nah, ini perhatikan terlebih dahulu. Ini ada yaitu kupingan yang masuk ke bagian sebelah kanan. Terus, jalurnya itu masuk ke sini. Nah, di ujung kelihatan itu ada seperti ada putih-putih yang sudah korosi. Ini saya dekatkan. Jadi, jalurnya memang sudah tertutup dengan debu. Jadi, kita harus bekerja sangat ekstra. Kalau kita menjumpai kerusakan seperti ini, biasa itu ada yang masih bisa kita perbaiki dengan cara yaitu menyambung langsung ke bagian kupingan. Kemungkinan besar ada beberapa jalur yang putus. Langsung kalian cari jalur di bagian cof bawah. Dari bawah langsung ke kupingan. Bisa kita sambung menggunakan kawat. Kawat tembaga. Perhatikan. Jadi, setelah saya sentuh, saya biarkan. Apakah pergerakan ini bisa hilang? Setelah hilang, ini saya coba, ini saya ketuk lagi. Ternyata masih tetap ada cahaya. Nah, ini perhatikan. Ini saya sentuh di pojok. Nah, ini jadi ada pergerakan. Jadi, menandakan ada, yaitu jalur yang putus di bagian pojok dari panel. Ini sebelah kanan. Ini saya dekatkan untuk teman-teman semua. Jika menjumpai kerusakan seperti ini yang sudah korosi atau sudah berkarat. kelihatan itu ada putih-putih. Nah, ini jadi sudah ada beberapa jalur yang putus. Kelihatan. Jadi, cara untuk menyambungnya bagaimana? Bisa dilihat di tutorial saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.